Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Disini banyak cerita-cerita horror untuk kalian nikmati setiap alamnya Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen youtube channel kami Kami akan terus menghibur kalian setiap harinya Terima kasih Sincan adalah anime karya kartunis Kipang Yoshito Usui Anime ini populer di Indonesia khususnya di era 90-an hingga 2000 Menurut kabar Yoshito Usui atau sang penulis Terinspirasi untuk menulis kisah Sincan Dari cerita nyata seorang ibu di Jepang Bernama Misai Atau sama seperti nama ibu Sincan Di serial kartunya Misai memiliki anak kakel laki Bernama Shinosuke Yang meninggal pada usia 5 tahun Karena kecelakaan Sang ibu kemudian menceritakan keluarga usia Kejadian meninggalnya Shinosuke kepada Yoshito Usui Toko Sincan dalam cerita kerajaan Sincan Adalah seorang anak berusia 5 tahun Bernama Shinosuke Nohara Sincan digambarkan sebagai anak beranis tebal Yang nakal dan sangat genik dengan wanita dewasa Sifatnya ini seringkali membuat marah ibunya Misai Suatu hari Shinosuke dan adiknya Tengah berjalan-jalan Tiba-tiba saja Sang adik berjalan hingga ke tengah jalanan Dan nyaris tertabak mobil Berutusan kakak Shinosuke Dengan sigap menyelamatkannya Namun Mobil tersebut melaju dalam saat kencang Sehingga Shinosuke dan adiknya Marunggang menyewa Misai yang sedih dan irreversi Atas kematian kedua anaknya Tak senang aja menemukan sebuah crayon Milik Shinosuke Di dalam mobilnya Benda itu adalah benda kesayangan Shinosuke Hal itu yang mendasari Yoshito Ushui Memberikan judul Krayon Shinchan Untuk mengenang hidup anak laki-laki itu Setelah menceritakan kejadian Dengan tragis tersebut Yang menimpa kedua anaknya Misai kemudian menceritakan Kesayangan Shinosuke Krayon Shinchan Saat masih hidup Kepada Yoshito Ushui Semua dikira tentang bagaimana Sifat Shinchan Di rumah, di sekolah Atau saat bersama teman-temannya Sifat Shinchan yang sangat lucu Aktif dan ngenit Ada sifat asli Shinchan Yang ada dalam kenangan Misai Saat Shinchan masih hidup Semua diceritakan yang baik Agar dapat dikisahkan kembali Supaya kenangan akan Anak laki-laki yang ini Tetap abadi Tidak banyak info detail Yang bisa diambil Di balik cerita Krayon Shinchan ini Mengingat sepenulis Yoshito Ushui Sendiri telah meninggal dunia Bada tanggal 11 September 2009 Di usianya yang ke-951 tahun Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!